Des MotoGP Mandalika dihentikan sementara Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru Des MotoGP Mandalika dihentikan sementara pada sesi pagi hari, Jumat 11 Februari 2022 Setelah kondisi track circuit Mandalika kotor Pihak MotoGP melalui akun media sosial mengatakan Kondisi track circuit Mandalika cukup kotor dan mengganggu jalannya tes MotoGP Mandalika Kondisi track circuit Mandalika yang kotor terjadi karena hujan yang turun sepanjang malam di sekitar wilayah circuit Red Flag Sesi tes telah dihentikan sementara, karena circuit sedang dibersihkan Hujan sepanjang malam membuat circuit cukup kotor, tulis pihak MotoGP Sesi pagi tes MotoGP Mandalika sudah berjalan lebih dari satu jam Saat Red Flag dikeluarkan hari pertama tes MotoGP Mandalika Menyisakan 6 jam 36 menit dan 13 detik Pembalap Suzuki Alex Rins menjadi pembalap pertama yang turun ke circuit Mandalika Saat tes MotoGP Mandalika dimulai Rins mencetak sejarah sebagai pembalap pertama MotoGP Yang mengaspal di Indonesia sejak 1997 Hasil tes pramusim MotoGP 2022 di circuit Mandalika hari pertama Sesi 2 baru saja rampung Jumat 11 Februari 2022 siang Pembalap tim Premek Dukati John Sarko masih berada di posisi teratas Dengan catatan waktu 1 menit 44,83 detik Catatan itu masih sama seperti di sesi pertama Meski sama catatan waktu John Sarko jauh meninggalkan sejumlah pembalap top Juara dunia 6 kali kelas MotoGP Mark Marquez bahkan tertinggal hampir 2 detik dari X Dua kali juara kelas Moto2 Mark Marquez yang menempati posisi 9 Terpaut 1,987 detik dari John Sarko Bagaimana dengan juara dunia MotoGP 2021 Fabio Quartararo Raider andalan Monster Energiama ini juga masih tertinggal jauh dari John Sarko Fabio Quartararo yang menempati posisi 7 termaut 1,45 detik dari sang kompatrio Lantas, siapa pembalap yang persis di bawah John Sarko? Mengekor di posisi 2 ada Raider Premek Ducati, Jack Miller Pembalap berpaspor Australia itu hanya kalah tipis dari Sarko Jack Miller hanya kalah 0,018 detik Pembalap andalan tim Red Bull KTM, Brad Brinder melengkapi posisi ketiga Bisa dibilang posisi 5 besar dikuasai Raider Ducati dan KTM Red Bull Sebab posisi 4 ditempati Francesco Bagnea dari Ducati Lenovo Sedangkan Miguel Oliveira dari KTM menempati posisi kelima Tes di sirkut Mendelika masih terus berlangsung hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat Menarik menanti siapa yang keluar sebagai Raider tercepat di hari pertama Ketemu Marquez, perempuan ini kesengsem dapat berlaku manis Warganet berkata, hokimu sudah kepakai semua Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru Seorang perempuan dapat kesempatan emas untuk bertemu pembalap mata JB kelas Dunia Mag Marquez Hal ini dialami oleh pemilik akun TikTok Adly Poety pada video yang ia unggah Perempuan berjabat itu bertemu dengan Marquez Ia menyapa dan merekam pembalap tersebut Marquez menggunakan hoodie berwarna putih dan masker ia terlihat bersama rekan pembalapnya Saat telah dekat dengan Marquez, perempuan tersebut meminta si pembalap untuk membuka maskernya sebentar Halo Marquez, can you open your mask? Ungkap perempuan tersebut Marquez kemudian membuka masker dan berpose di kamera perempuan tersebut Love you Ungkap Marquez sambil memberi tanda kecupan di bibir Perempuan tersebut menyatakan bahwa ia bisa bertemu dengan Marquez sedekat itu Karena ia merupakan admin prokes untuk mata JB di Mandalika Kalau ketemu bisa susah karena dijaga Marquez ramah banget Imbuhnya Video yang diunggah pada 9 Februari 2022 itu Mendapatkan berbagai respon dari warganet Hoki seumur hidup udah kepakai semua Komentar warganet Para cowok yang dari kecil pada ngido lain Sampai berebut waktu main PS Malah lu yang ketemu Imbuh warganet lain Ini dia yang lagi nyoba nasi pecel itu ya Tulis warganet di kolom komentar Ya ampun mbak, saya ngiri Tambah warganet, mengiri banget Timpal warganet lain Saat berita ini dibuat, video perempuan tersebut bersama Marquez Sudah ditonton lebih dari 4,7 juta kali Kedetangan Marquez ke Indonesia terkait dengan ajang MotoGP Mandalika Yang rencananya digelar pada 18 Maret hingga 20 Maret 2022 mendatang Perlu diketahui, ajang MotoGP Mandalika Kini resmi memakai nama Pertamina Grand Prix of Indonesia Sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui ajang balap motor internasional ke Indonesia Dengan penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia ini Kita dapat memperkuat nation branding Indonesia Sebagai negara yang resailan di tengah krisis pandemi global Ujarnya pada Rabu 9 Februari 2022 Naik menyampaikan untuk mewujudkan langkah tersebut Pertamina Lantas menandatangani perjanjian kerjasama dengan Dornaspot Selaku pemegang hak komersial MotoGP Para pembalap MotoGP mulai berkenalan dengan track circuit Mandalika Sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru Sejumlah pembalap MotoGP mulai berkenalan dengan track circuit Pertamina Mandalika Sebagai persiapan jelang sesi tes pramusim di sana Tes pramusim akan digelar pada Jumat 11 Februari 2022 Pembalap tim Aprilia Alex Espargaro menikmati track walk di Mandalika Dengan berkeliling menggunakan sepeda Halo para fans Indonesia Saya disini Lah pertama di circuit Mandalika Hari ini dengan sepeda Kata Espargaro dalam video IG story The Mandalika GP Selain itu beberapa tim sudah sibuk menyiapkan tas pramusim di circuit Mandalika Kini pedok circuit mulai sibuk Para tim menyiapkan keperluan pembalap seperti keperluan ban dan lainnya Sirkuit ini sangat indah Saya tak sabar lagi berkendara dengan motor untuk pertama kali Pada pekan ini dan satu bulan lagi tentunya untuk melihat kranstein ini penuh dengan orang Penuh dengan fan-fan Indonesia 25 tahun setelah MotoGP terakhir di Indonesia Kata dia menambahkan Pembalap Ducati Francesco Bagnea dan Marsko Beseji dari tim VR46 memilih berjalan kaki mengelilingi sirkuit Tak lupa mereka menyiapkan para fans dengan berkata Pembalap tim KTM Miguel Oliveira juga tidak ketinggalan ingin berkenalan dengan track baru di kalender MotoGP tersebut Sementara Andrea Dovizioso tampak membalut kepalanya dengan kain untuk melindungi diri dari teriknya matahari saat dilintasan Alec Rins juga mulai sibuk di gerasi tim Suzuki Sejumlah pembalap juga telah menikmati waktu mereka di Pulau Lombok Di antaranya Fabio Quartararo yang menikmati panorama pantai seger Juara dunia musim lalu itu juga menjadi viral Saat ia kedapatan membeli kartu perdana di salah satu konter di Lombok Sementara Joss Martin dari tim Premack Racing menikmati segarinya kelapa muda di depan sebuah warung Para pembalap sebelumnya telah merampungkan dua hari tes di sirkuit Sapang Malaysia Sebelum bertolak ke Lombok awal pekan ini Panitia akan menyiapkan 338 marshal lokal untuk mengawal jalannya tes perang musim Matajipi di sirkuit Mandalika Pada 11 hingga 13 Februari nanti Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya